Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Agung Arwi Powo di channel Agung Chemical Engineering Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang perkuliahan transportasi fluida Topiknya untuk kali ini yang kita bahas adalah fluida dinamis Ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya yaitu fluida statis Materi pada hari ini yang akan kita pelajari, yang pertama itu kita akan membahas tentang compressible dan incompressible fluid Kemudian nanti dilanjutkan dengan klasifikasi fluida jenis Newtonian dan non-Newtonian fluid Kemudian yang tiga kita akan coba melihat bagaimana profil suatu aliran fluida di dalam pipa Dan yang terakhir nanti kita akan sedikit membahas tentang dasar-dasar persamaan kontinuitas Jadi ada empat bahasannya pada pertemuan kali ini Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang fluid in motion atau fluida bergerak atau fluida dinamis Karena yang namanya dinamis itu artinya adalah bergerak seperti itu Nah, fluida itu biasanya kan umumnya itu bergerak dari tekanan rendah ke tekanan tinggi Sama seperti angin itu, angin itu bergerak karena adanya perbedaan tekanan ya Dari tekanan rendah maupun tekanan tinggi Nah, selain perbedaan tekanan bisa jadi disebabkan juga oleh perbedaan ketinggian Contohnya air terjun ini ya Air terjun contohnya di backgroundnya ini Air terjun itu bagaimana sih ceritanya dia bisa mengalir dari atas ke bawah Seperti itu ya, salah satunya karena ada gravitasi ya seperti itu Tapi secara umum memang air itu mengalir dari atas ke bawah Seperti itu, kecuali pada kasus khusus seperti pipa kapiler seperti itu Atau yang misalnya air meresap di kain Ada sumbu kompor seperti itu, cerita yang lain Tapi pada prinsip fluida mengalir itu tadi Yaitu fluida pada umumnya mengalir dari tekanan rendah ke Eh, maaf, dari tekanan tinggi ke tekanan rendah Kemudian kalau sejenis air seperti itu Dia bisa mengalir dari dataran tinggi ke dataran yang lebih rendah Seperti itu ya, ini namanya fluid in motion Atau fluida bergerak Seperti itu berbeda dengan fluida statis kemarin Yang dicontohkan pada air yang berada dalam gelas Jadi tidak mengalami pergerakan apapun Tidak mengalami aliran apapun Seperti itu Oke, kita masuk ke pembahasan fluida compressible dan incompressible Nah, ini kalau kita lihat dari namanya compress Kompress itu artinya ditekan Diberikan tekanan Jadi artinya ini adalah fluida yang bisa ditekan atau tidak Seperti itu Oke, secara definisi Compressibilitas itu merupakan perubahan volume relatif Perubahan volume relatif dari suatu fluida Ketika dia diberikan tekanan Seperti itu Oke, nah pada umumnya Responnya itu ada dua Yang pertama itu dia bisa ditekan atau tidak Contohnya Kalau misalkan pada liquid Itu pada umumnya dia masuk kategori yang incompressible Atau tidak bisa ditekan Seperti itu Kalau untuk gas atau vapor Misalnya vapor ini Dia itu bisa ditekan Seperti itu Jadi volumenya bisa berubah ketika dia ditekan Seperti itu Jadi compressibility Apa namanya Di sini yang dimaksud itu Perubahan volumenya Ketika kita memberikan tekanan Seperti itu ya Itu kata kuncinya Oke Nah coba kita lihat dulu Untuk fluida incompressible Kenapa sih air dikatakan Seperti fluida yang incompressible Coba lihat video ini Air ya Ini kita punya air Kenapa dia display sebagai fluida yang incompressible Nanti akan sedikit kita jelaskan Melalui video ini Seperti itu Nah ini contohnya Kita punya kontainer Yang dimiliki air Dan ditutup Seperti itu ya Ditutup Nah ini Tapi ini DC piston Yang bisa bergerak Tutupnya ini Oke Nah di bagian atas Kita memberikan tekanan Terus 10 ribu bar Yang sangat tinggi Ternyata Perubahan volumenya itu hanya 97 mililiter Atau reduction rate hanya 3% Karena sangat kecil sekali ini Maka air bisa disebut sebagai fluida incompressible Seperti itu Nah compressibility sendiri Itu seperti yang dijelaskan yang tadi Itu adalah perubahan volume ketika diberikan tekanan Sehingga apa? Ketika volume kecil Dan sitasnya suatu fluida itu bisa Naik Seperti itu Nah air itu masuk ke kategori yang incompressible Karena apa? Karena tadi Dia sudah Merupakan fluida yang terkompres Kemudian jarak antar molekulnya Ini jarak antar molekulnya itu sudah Rapat atau sudah sangat dekat Ya sehingga apa? Ketika kita Berikan Tekanan Maka repulsive force Antar molekulnya itu meningkat Seperti itu Ini saya ambil teorinya itu Atau Yang menyatakan ini dari Esteban Bingor Ya pada Buku Supercritical Fit Science and Technology Seperti itu Oke Nah Ini tadi Kenapa air bisa dikategorikan sebagai Fluida yang incompressible Salah satu alasannya itu ada Dua tadi Kemudian kita masuk ke yang Fluida compressible Oke Fluida compressible Berarti ini kebalikannya dari yang incompressible tadi Ini bisa ditekan Artinya apa? Kalau kita memberikan tekanan Maka volume dari gas dan uap itu bisa berubah Seperti itu kan ya Nah Di sini itu berlaku Kalau untuk gas maupun Vapor itu berlaku hukum ideal dan hukum gas nyata Kalau di hukum ideal kan PV sama dengan Z PV sama dengan NRT Tapi hukum aslinya kan PV sama dengan Z NRT Dimana untuk gas ideal nilai Z sama dengan 1 Diasumsikan itu tidak ada interaksi antar molekul Seperti itu Tapi pada kenyataannya kan punya Ya punya interaksi antar molekul Yaitu nanti muncul namanya Z Z ini adalah compressibility factor Nah ingat pada pada kuliah termodinamika kemarin Kalau kita Kita apa namanya Memberikan tekanan pada suatu gas Atau gas eksis pada tekanan dan suhu tertentu Maka dia umumnya itu melakukan penyimpangan terhadap kondisi idealnya Oke ini di mata kuliah termodinamika kemarin Ini grafik compressibility factornya Jadi misalkan Ini kondisi gas ya Gas metan Ini kondisi gas metan Ini kondisi gas metan Ini ada orang yang eksperimen ya Kondisi gas metan mengukur compressibility factornya Ternyata ketika dia eksis pada suhu dan tekanan tertentu Nilai compressibility factornya itu bermacam-macam Nah pada umumnya Pada umumnya kalau gas itu eksis pada suhu Dan tekanan yang tinggi Itu nilai compressibility factornya itu Biasanya mendekati linear ya sama Tapi kalau kita lihat disini Misalkan pada suhu yang rendah ini ya Suhu rendah tekanan rendah Nah ini ekstrim ini perubahannya Perubahannya ekstrim Jadi kalau nilai Z ini Kan promosinya Z sama dengan PVRT Atau PV sama dengan ZRT Maka nilai V itu akan sangat tergantung dari nilai Znya ini Maka kalau perubahannya ekstrim seperti ini Maka perubahan volumenya juga ekstrim seperti itu Jadi misalkan ya Misalkan pada suhu 175 nih Awalnya disini suhu Eh ini aja pada suhu 225 Awalnya pada tekanan 50 Kemudian tekanannya kita naikkan menjadi 100 Oh ini turunnya drastis Awalnya 0,75 menjadi sekitar 0,50 Maka reduction volumenya itu sekitar hampir 25% sendiri disitu Maka volume gas maupun vapor Ya itu ketika kita berikan tekanan Dia sangat gampang berubah Nah seperti itu kecuali kalau dia saya bilang tadi Exist pada suhu dan tekanan yang tinggi Misalkan di atas titik kritisnya Seperti itu Itu beda lagi nanti ceritanya Nah oke jadi nyambung ya Antara matakuliah transportasi fluida dengan termodinamika Jadi berangkat dari situ dulu Oke ini perbedaan dari Compressible fluid dan incompressible liquid Artinya apa? Bisa nggak gas itu bisa ditekan atau nggak ditekan Dalam bentuk apa? Jika kita memberikan tekanan maka volumenya bisa berubah atau nggak Nah itu pengertian paling umum dari compressible dan incompressible fluid Seperti itu Oke yang kedua kita masuk ke pembahasan fluida newtonian dan non-newtonian Nah sebenarnya klasifikasi antara newtonian dan non-newtonian ini bergantung pada fiskositasnya Pada fiskositasnya suatu fluida itu bisa berubah atau nggak ketika kita memberikan tekanan atau gaya Karena kita tahu fluida itu disini di gambar ini Ada fluida yang encer seperti ini Ada fluida yang fiskositasnya tinggi Contohnya apa? Misalkan air Air itu kan encer ya Encer ya air Tapi kalau kita ngomong misalkan kecap gitu ya Kecap Nah itu kan dia lebih kental daripada air Maka fiskositasnya berbeda Seperti itu Nah newton itu punya hukum tentang fiskositas Tentang hukum fiskositas Nah disini sebenarnya Kategori fluida newtonian dan newtonian itu bergantung pada apakah fluida ini nanti mengikuti hukum newton tentang Apa namanya tentang fiskositas atau nggak Tapi pada intinya seperti ini Pada intinya saya memberikan gambaran mendasar atau gambaran paling umum dari newtonian dan newtonian fluid itu seperti ini Fluida non-newtonian ini saya ngomong yang non-newtonian aja Karena yang di luar itu pasti nanti newtonian Yang non-newtonian ketika kita memberikan gaya atau tekanan maka fiskositas dari fluida tersebut itu bisa berubah Seperti itu Kalau yang non-newtonian kayak air itu misalkan kalau kita pukul-pukul airnya ya fiskositasnya nggak berubah beda lagi ya seperti itu Tapi kalau kita punya fluida yang terdiri misalkan campuran dari tepung maizena ya atau tepung jagung kita campur dengan air ya kemudian Kita memberikan tekanan atau kita aduk-aduk atau kita remas-remas di tangan itu kan suatu saat dia akan Kalau orang namanya dulu apa? Menguleni gitu ya Menguleni Menguleni nanti walaupun bentuknya awalnya dia liquid cair kayak gitu Ketika kita remas-remas dia bisa berubah menjadi agak mirip padatan Tapi kalau kita biarkan lagi dia nanti bisa berubah menjadi bentuk yang lebih encer lagi Nah seperti itu Oke itu klasifikasinya antara newtonian dan non-newtonian Nah contohnya ini Contohnya untuk video non-newtonian ini saya tampilkan pada kartu ini ya Oke mari kita lihat simak dulu sebentar ya Nah contohnya ini ada fluida non-newtonian ya Contohnya ini Ini tadi dia dari tepung jagung tadi ya Tapi kalau kita injeliskan tangan kaki kita itu nggak akan dilap Nah nanti anda bisa eksperimen sendiri nih Buat di rumah ya tepung jagung Kemudian dicampur dengan air ya Dicampur dengan air Kemudian anda campur ya Campur sampai dia merasa Gantung-gantung ya Seperti itu Oke dicampur sampai yang buken boleh Nah setelah itu coba kita berikan kaya Jadi itu untuk kukul-kukul ini Lalu coba lagi yang lebih ekstrim aja Nah kalau kita coba Pertama ini kan biasanya lebih dampan tergelam Kalau dia tidak berikan apa-apa Gede-beda gaya atau apa-apa yang secara terpuluh ya Seperti itu Seperti itu kalau kita bukul-kukul ya Nah tadi di bukul-kukul itu Ini agak bisa masuk paruhnya Tapi kalau kita paruh-paruhnya Ini lebih ekstrim ninja-inja Kaki orangnya agak tergelam Tapi orangnya enggak ada Ini sama seperti jurusnya Naruto Dia berjalan ke atasan air Ya ninja gitu Mirip kayak gini Mungkin ya Triknya ninja itu bisa pakai ini Kemungkinan seperti itu Nah ini adalah jenis fluida Non-Newton Ini ya Jadi berbeda seperti air Kalau ada berjalan ke air Kayak ini Kalau itu masih tak Gelam Seperti itu Oke Jadi tadi ada fluida Sudah kita bahas ya Ada fluida Yang pertama Compressible dan incompressible Itu tergantung fluidanya Ketika diberi tekanan Volumenya bisa berubah atau enggak Kemudian yang kedua Itu ada fluida Newtonian dan Newtonian Tergantung ketika diberikan Gaya atau tekanan Apakah fiskositasnya dari Fluida tersebut berubah atau enggak Seperti itu Nah Yang terakhir Ini kita coba melihat Bukan yang terakhir ya Ini yang ketiga Kita melihat profil aliran Ketika dia mengalir Dalam suatu pipa Seperti itu Pada umumnya sih Kalau di industri ya Umumnya di industri kan Kita kalau mengalirkan fluida Itu menggunakan apa? Menggunakan pipa Entah itu fluidanya Bentuknya liquid Maupun vapor Maupun gas Seperti itu Nah di dalam pipa Nanti fluida itu memiliki Karakteristik yang tersindi Atau memiliki behavior Yang berbeda-beda Seperti itu Nah Secara umum Ketika fluida mengalir Di dalam pipa Itu Dia membentuk Dua jenis aliran Secara umum Secara umum Yang pertama itu adalah Aliran turbulent Yang kedua adalah Aliran laminer Seperti itu Oke Nah Aliran turbulent ini Diidentifikasikan Dengan aliran yang teratur Lambat Dan Biasanya sih Tidak terjadi pencampuran Seperti itu ya Nah kalau aliran turbulent Itu kebalikannya Ya kebalikan dari aliran Laminer Jadi seperti ini Dia kalau ngalir Misalkan disini Ngalir ya Disini Dia ngalirnya lurus aja Tapi kalau turbulent Beda Dia di titik ini Nanti dia di L Nyampe kesini Dia bisa jadi Pindah kesini Partikelnya Atau molekulnya Bisa jadi Nanti kalau dikasih Dia pindah lagi Jadi disini tuh Pencampurannya sangat Ekstrim Seperti itu Nah ini disebut sebagai Perbedaan antara Laminer dan Turbulen Oke secara Apa namanya Visual Coba kita lihat Pada video berikutnya Ini untuk yang laminer Ini untuk yang Turbulen Kita perhatikan Yang ngalir ini Dia tenangkan Untuk garis Ini ya Nah ini Saya jelaskan dulu Ini bisa Percobaannya Seperti ini ya Jadi disini tuh ada Apa namanya Pipa Ya ada pipa Terus di dalamnya Nanti misalkan Kita kasih pipa yang kecil Nah pipa yang kecil itu Pipa yang besar itu Kita isi dengan Air yang cernih Pipa yang kecil Yang disini Yang disini Ini kita isi dengan Misalkan zat pewarna Kemudian Ini alirannya Diset pada Aliran di pipa besar ya Kita set pada Kecepatan yang rendah Nah kemudian nanti Pewarnanya itu Kita injekkan Ya kita injekkan Di bagian tengah ini Dengan menggunakan pipa Yang kecil ini tadi Ternyata Kalau alirannya rendah Dia tuh ya Dia membentuk Baris gini aja Baris gini aja Tenang Gitu kan ya Tenang Santai Kita teratur Ya Tapi kalau di turbulen Ya ketika kita injekkan Awal dia memang benar gini Tapi ketika dia sudah Menyatu Ya dia akan Membentuk Aliran yang terpolanya Tidak teratur Seperti ini Nah Oke Yang dipadrik sih Pada umumnya Yang diinginkan Itu adalah Yang aliran Turbulen ini Karena harapannya Ketika fluida Ditransfer Dari satu titik Ke titik yang lain Terutama yang Fluidanya itu Berubah camuran Ya atau larutan Itu Ketika ditransfer pun Dia harus Tetap Bermogen kan Ya konsentrasinya Seperti itu Maka diharapkan Biasanya sih diharapkan Pakai yang Turbulen ini Oke Nah seperti yang saya Sampaikan di awal tadi Aliran laminar dan Turbulen Ya itu Diidentifikasikan dengan Dua hal Yang pertama adalah Kecepatannya rendah Untuk laminar Kemudian Fluidanya Itu teratur Atau enggak Ketika dalam aliran tersebut Nah Untuk aliran laminar Karena dia tidak Tidak terjadi Kejolak Seperti itu ya Maka dia itu Biasanya tidak mendukung Pencampuran dalam Aliran Atau dari tidak terjadi Mixing yang Yang homogen Pada pipa tersebut Ya Tapi kalau aliran Laminar ya Aliran Aliran tubulen Seperti ini Nah disini nanti Dia itu Biasanya Exist pada tekanan Eh pada kesempatan Yang tinggi Kemudian Maaf ini Tipo ya Ini harusnya Molekul fluida Mengalir dengan Tidak teratur Harusnya Tidak teratur Kemudian Keuntungannya Untuk aliran Turbulen itu Dia meningkatkan Pencampuran dalam Aliran Makanya dalam industri Biasanya kita diminta Itu mengkondisikan Aliran-alirannya yang Turbulen Seperti ini Kecuali pada kasus tertentu Misalkan di Falling film Evaporator Yang harus agak Lambat Agar bisa terbentuk Film Di lapisan Bagian dalamnya Evaporator Seperti itu Oke Nah Untuk mengidentifikasi Kapan sih Suatu fluida itu Kita identifikasi Sebagai Aliran laminar Aliran turbulent Karena kita kan Tidak bisa melihat Kalau dalam pipa Kalau pipanya Kaca tadi kan Kita bisa lihat Tapi kalau pipanya Misalkan ditutup Pakai pipa Biasalah Misalkan pipa Air yang di rumah itu Kita kan Tidak bisa melihat Alirannya laminar Atau turbulent Makanya Di sini ada Klasifikasi tertentu Yang menggunakan Reynolds number Nah dari Reynolds number ini Nanti kita bisa Menentukan Satu aliran Itu nanti dia Bersifat laminar Atau turbulent Seperti itu Nah Reynolds number Itu didiriminisikan Sebagai berikut NRE itu sama dengan Hasil kali dari Rho Rho Densitas Sekalikan diameter Inside pipa Inside diameter pipa Dikalikan dengan Kecepatan alirannya Dibagi dengan Viskositas alirannya tersebut Oke Nah Kalau Nilai NRE nya Itu kurang dari 2100 Biasanya dia Alirannya itu Dikategorikan sebagai Aliran laminar Kalau lebih dari 4000 Dikategorikan sebagai Aliran turbulent Nah di antara 2100 Sampai 4000 Ini disebut sebagai Aliran transisi Seperti itu Nanti klasifikasinya Kita melihat NRE nya ini ya Kita melihat NRE nya ini Seperti itu Oke Nah Kita tadi kan sudah belajar Fluida itu Bisa berbentuk macam-macam Bisa incompressible Compressible Newtonian Newtonian Terus kemudian Dia nanti Ketika masuk dalam pipa Itu Alirannya apakah Teratur Atau Nyampur Dikategorikan Dia laminar Atau turbulent Ya Dihitung berdasarkan Renold number nya Nah Yang terakhir Ini akan saya sampaikan Tentang Dasar persamaan Kontinuitas Nah persamaan kontinuitas Ini sebenarnya Kembali lagi Kita kepersamaan Raja masa Dan raja energi Terutama Nah Nanti Tapi dilihat Khusus pada aliran Di perpipaan Jadi alatnya Alatnya pipa Seperti itu Oke Nah Fluida yang mengalir Yang mengalir Ini mengikuti Hukum kekekalan masa Dimana Di mana Fluida yang masuk Ke dalam pipa Itu harus Sama dengan Laju alirnya Laju alirnya Harus sama Bukan Ini masanya Saya maksud Laju alir masanya Itu harus sama dengan Fluida yang keluar Dari pipa tersebut Asumsinya seperti ini Misalkan kita punya Di titik 1 Dan di titik 2 Beda Apa namanya Beda luas Dan beda diameter Maka yang masuk ke sini Dan yang masuk ke sini Masanya itu Totalnya harus Sama Seperti itu Jadi sama Ini kita Narik lagi ke mata kuliah ATK 1 Seperti itu ya Nah Misalkan ini Jadi kalau masanya sama Ini saya sampaikan disini aja Ya Masanya sama Misalkan ini Misalkan kita punya Fluida tadi Fluida tadi Yang mengalir pada pipa Yang ukurannya beda Pipa pertama Di titik 1 Itu yang luas Areanya adalah A1 Pipa 2 Luas areanya adalah A2 Nah Berdasarkan hukum Raca masa tadi Kan di titik 1 Sama titik 2 Masanya kan sama Masa itu berangkat dari Apa Rho kalikan V Ya Rho kalikan V Ini kan masa ya Rho kalikan V Oke Rho kalikan V Nah V atau volume Volume itu kan sama dengan Luas awas ya Atau luas penampang pipa Dikalikan dengan Apa Panjang pipanya Ya kan ya Atau panjang pipanya Seperti itu Nah disini Apa namanya A1 V1 Ya A1 L1 Ya kalikan A2 L2 Itu sama dengan kan A1 V1 Kali T1 Panjangnya kan V1 delta T1 V2 delta T2 Ini waktu tempuhnya Ya Tempuhnya Kalau misalkan waktu tempuhnya sama Berarti disini kan nilai A1 V1 Sama dengan A2 Kalikan V2 Seperti itu Nah Untuk menghitung A ini Ini ada beberapa yang harus kita perhatikan Yang pertama Densitas suhu disini Ini kita langsung cek Kalau disini kan Densitasnya sama Tapi kalau misalkan Nanti suhunya bisa berubah Densitasnya juga Berubah Tapi masanya harus tetap sama Oke Densitas nanti bisa kita cek Di appendix Buku Ginko Plis ya Luas area Ini biasanya luas lingkaran ya Luas area itu kan Lengkaran kan ada Ada Ini ya Seperempat PD kuadrat Seperempat PD kuadrat Nah D nya ini yang dipakai adalah Insight diameter pipa Karena pipa itu ada Diameter luar Ada diameter dalam Kemudian punya Ketebalan ya disini Atau biasanya Kalau ketebalan ini Di beberapa buku itu Itu dinamakan sebagai Schedule ya Biasanya umumnya itu Ada schedule 40 Ada schedule 80 Itu hanya menyatakan Ketebalan pipa aja Nanti otomatis Diameter insetnya Berbeda Walaupun diameter offsetnya sama Seperti itu Nah luas penampang Atau diameter Itu bisa dilihat di appendix A5 Buku Ginko Plis Untuk edisi 3 Seperti itu Oke Nah Untuk lebih jelasnya Coba kita praktekkan aja Perhitungannya di Axel ya Di Axel Coba kita praktek di Axel Nah ini contohnya seperti ini Contohnya Ini saya punya Fluid daya air Yang mengalir melalui Pipa 1 inci Jadi bagian ini Yang besar ini Pipa 1 inci Schedule 40 Dengan kecepatan 5 meter per Second Jadi ketika dia masuk Kecepatannya 5 meter per Second pada suhu 30 derajat celcius Ya kemudian Di bagian titik 2 Disini terjadi Perubahan ukuran Dari 1 inci Menjadi setengah inci Dengan schedule yang sama Ya Yang ditanya adalah Debitnya disini berapa Kemudian laju alir Masanya berapa Di titik 2 Oke Seperti yang saya bilang tadi Yang perlu kita cek disini Adalah densitas Dari Fluida tersebut Ya pertama densitas Yang kedua adalah Insert diameter Atau luas Dari pipanya Oke Maka disini Kalau anda membuka Buku Ginko Plis Di appendix A5 Ini kita akan Dapatkan disini Ini A5 ya Kita dapatkan Property pipa Misalkan tadi Dari sepipa 1 inci Schedule 40 Ini pipa Onsetnya Nominal pipenya 1 inci Oke Ini sebetulnya Diameter luarnya ini Diameter luar pipanya Kemudian dia punya Schedulenya ini ya Schedule 40 Ini Oke Schedule 40 Nah disini ada Insert diameter Atau Ada Insert Cross sectional Kalau kita butuh luas Kita langsung aja Ambil yang bagian Sininya Kalau kita butuh Diameter Kita bisa Ambil yang disini Nah untuk Menghemat waktu Karena disini yang tadi Yang diminta adalah Luas ya Makanya kita nanti Ambil saja langsung Yang disini Oke Kita tulis disini Dulu kita tuliskan Informasinya disini Oke Pipa 1 in Schedule 40 Dan pipa Setengah in Schedule 40 Kalau kita lihat Di tabel ini Maka kita dapatkan Apa namanya Luas areanya Atau luas penampangnya Itu ini Schedule 40 Disini 1 inci Schedule 40 Ini kan 5,574 Tapi disini ada 10 pangkat 10 pangkat 4 Artinya apa Artinya nilai 5,574 Ini adalah X Kalikan 10 pangkat 4 Maka X nya berapa X nya adalah Tadi Berarti 5,574 Ini dikalikan 10 pangkat Minus 4 Seperti itu Begitu juga untuk yang Setengah inci Kita tuliskan Dapat segini Kemudian Densitas dari fluidanya Kita cek dulu Oke Nah Air itu Kalau Anda buka Di appendix A23 Disitu Anda bisa Sebenarnya di appendix A2 Disitu adalah Properti Fisik dari Air Kebetulan untuk yang Densitas ini ada Di appendix A23 Buku gengoblis Adisi 3 Nah disini Water Pada suhu 30 Densitasnya berapa Disini kita cek Air pada suhu 30 30 disini Densitasnya adalah Kita ambil aja Yang langsung kilogram 995,68 Anda boleh pakai gram Boleh pakai kilogram Tergantung pada Satuan yang Digunakan di soal Oke Disini adalah 995,68 Kita tuliskan disini Air pada suhu 30 Densitasnya adalah 995,68 Oke Kemudian kita hitung Raca masanya nih Tadi raca masanya kan Harus titik 1 Sama dengan titik 2 Makanya kita buat Seperti ini ya Tabel seperti ini Temperaturnya kita isikan Temperaturnya kita isikan Sini Oke Nah seperti ini Temperaturnya sekian Kemudian A nya berapa A nya tadi kan Untuk yang titik 1 A nya untuk yang titik 1 Disini titik 1 Luas area nya kan ini Skejil 40 Yang untuk 1 inch Tadi Berarti ini sama dengan Kita klik sini aja Ini saya ganti dulu Oke Berarti sama dengan Ini Skejil 40 Sini Oke Ya Oke kemudian Kalau untuk menghitung Debit Debit itu berarti kan Satuannya meter kubik Per second Tinggal kecepatan Dikali dengan Ini tadi A tadi Ya Kecepatan kali A dengan A Disini tadi kan sudah ya Kalau misalnya di Apa namanya Di penjelasannya Di slide tadi sudah Debit atau Ki itu sama dengan Atau Ki itu sama dengan Kecepatan Dikalikan dengan Luas Areanya Berarti ini sama dengan Kecepatan Dikalikan dengan Luas Area Ketemunya adalah Meter kubik per Second Oke Densitasnya Ini sama dengan Ini kan ya Nah Masa kan Ru sama dengan M per V Berarti masa sama dengan Ru kalikan V Ya Berarti total laju alir masanya Itu sama dengan Densitas ya Dikalikan dengan Debitnya tadi Oke Ketemunya adalah Kilogram per second Jadi per detik Yang melalui Kepipa tersebut Ya itu adalah 2,775 Oke Nah disini karena Dibilang tadi Masanya kan sama tuh Masanya lah Jadi disini Harus saya Sama kan disini ya Di titik 2 sama titik 1 Ya kemudian Densitasnya kan sama Suhunya gak berubah ya Berarti ini sama dengan ini Nah Kan Ru sama dengan M per V Nah sekarang yang ditanyakan adalah V nya atau debitnya Kebalikannya Berarti disini sama dengan Apa Sama dengan M dibagi dengan Ru Ya kan Ru sama dengan M per V Maka V sama dengan M per Ru Ya disini berarti Masa dibagi dengan Densitasnya ini Oke Nah sekian Nah ternyata Debitnya Sama Ya Debitnya sama Karena apa Karena densitasnya Sama Ya kok Densitasnya sama Maka debitnya sama Nanti yang berbeda adalah Berarti kecepatannya Ya kita cek disini Ini kan suhunya tetap 30 ya Terlambat Ya suhunya tetap 30 Sekarang kita cek kecepatannya Karena luas areanya beda Debitnya sama Maka apa yang berbeda Nanti kecepatannya Pasti berbeda Kecepatan berarti Debit Ya Kan debit itu sama dengan A kalikan V Ya berarti V sama dengan Apa Debit dibagi dengan Ini tadi A ya Nah jadi dia Lebih cepat Tuh Lebih cepat Ini sama seperti Kasusnya kalau Anda Siram-siram Pakai selang air Pakai selang air Kalau misalkan Anda Tutup selang airnya Ya Apa yang terjadi Terjadi adalah Alirannya tambah cepat kan ya Nah itu implikasi Agar dia mempertahankan Laju alir masa Dan debitnya sama Ketika tidak terjadi Perubahan suhu Seperti itu Oke jadi Sudah terjawab Disini kita mendapatkan Kecepatan dan Debit disini Oke Nah Nanti Saya juga akan memberikan Soal terkait dengan Ini Agar Anda bisa Latihan ya Latihan Nanti Agar buat ngecek Bisa Paham gak sih Saya menggunakan Persamaan yang dijelaskan oleh Pak Agung ini Seperti itu Oke Nah mungkin Cukup sekian yang bisa Saya sampaikan ya Kurang lebihnya Nanti akan kita Bahas lagi ya Pada Materi sebelumnya Atau Anda Ketika ada pertanyaan Silahkan menghubungi saya Boleh Dari grup Kaizala Atau merupakan Atau lewat Jabri di Kaizala juga Oke Terima kasih Sekian yang bisa saya jelaskan Selamat belajar Selamat beraktifitas Selalu jaga kesehatan Oke Yang penting Apa kemarin Selalu bersabar Dalam menuntut ilmu Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati